Teman-teman kepengen gak kita download fotonya bukan cuma satuan tapi menjadi sebuah borongan Jadi borongan itu satu buyer membeli dua, tiga atau bahkan lebih fotonya Nah kalau teman-teman kepengen saya akan sharing hari ini Dimana saya akan tunjukin beberapa screenshot real Ada beberapa buyer yang membeli foto-foto saya secara borongan Artinya tidak satu kali download So stay tune teman-teman kita ketemu beberapa saat lagi Selamat pagi teman-teman ketemu lagi dengan saya Bima Aditya Terima kasih sudah datang ke channel youtube saya Terima kasih sudah selalu support karya-karya saya di youtube Dan seperti tadi saya bilang bahwa hari ini saya akan share tiga tips sederhana Tapi esensial tentang bagaimana kita membuat buyer itu membeli lebih dari satu foto Sebelumnya saya akan tunjukin screenshot real dari karya-karya saya yang sudah di download Jadi ini random ya Jadi kalau misalnya kadang-kadang baru refresh apps gitu ya Yang pertama ini dari tanggal 5 Oktober 2020 Jadi sudah lama Ini yang di download adalah tiga foto wedding saya di Bali Jadi di Konrad di Bali Jadi kliennya orang Jerman sama orang Apa G? Lali aku Filipin Nah ini buyer-nya saya juga lupa Saya kadang-kadang sudah tidak lihatin buyer-nya dari negara mana Cuma rata-rata kalau per download itu biasanya dia mencari sebuah sequel Kayak yang di samping ini dia mencari sebuah sequel foto pernikahan Di tanggal 15 Oktober 2020 saya mendapatkan tiga download yang bundling ya Jadi dia membeli tiga foto Ini foto waktu saya liburan ke Bali Jadi sama-sama 10 cent Pada waktu itu settingnya adalah Bali Safari Marine Park Jadi ini dari mulai show gajah, show macan Sampai ada dancer-danser yang dipertunjukkan oleh Taman Safari-nya ini dibeli langsung Tiga download Lalu kemudian tanggal 28 Oktober 2020 ini ada foto bertema kesehatan Dimana subjeknya adalah foto istri saya pada waktu melahirkan Jadi ini foto istri saya di download Kemudian foto paramount bed sama tempat sampah medisnya juga di download Yang ketiga adalah foto plinnya Plin itu sambungan antara dinding dan lantai Ini diborong sekaligus oleh satu buyer Lalu 5 November 2020 ada foto pariwisata Jogja Memang lokasinya berbeda Yang pertama adalah foto kraton Kemudian yang kedua dan ketiga adalah foto benteng fredeberg Cuman satu tema yaitu tema pariwisata kota Jogjakarta Lanjut lagi tanggal 18 November ada 2 download Nah ini nggak tiga tapi dua Tapi Alhamdulillah bagus ya Ini temanya adalah foto pre-wedding yang bersifat exterior atau outdoor Atau bisa dibilang overseas wedding atau beach photoshoot Yang dibeli adalah foto saya di Maldif Pada waktu itu kliennya adalah orang Hongkong Oh ini dua foto yang berbeda Dua klien yang berbeda teman-teman Jadi yang atas adalah foto klien saya orang Singapura Saya di sebuah resort namanya Aksana Vela Faru Yang di bawah adalah foto orang Hongkong Ini resortnya beda namanya Lux South Ari Atoll Jadi beli download dua Lanjut lagi 23 Agustus 2021 Ini ada foto resort tempat saya menginap di Maldif Tiga foto namanya resortnya adalah Lux South Ari Atoll Ini di download semuanya dengan angle yang berbeda-beda Dan sebuah setting tempat yang berbeda-beda juga Foto berikutnya yang terakhir adalah foto Maldif juga Resortnya adalah Aksana Vela Faru Ini dibeli di lokasi-lokasi yang berbeda-beda Jadi yang pertama water villa tempat kita menginap Yaitu dimana hotel itu ada infinity pool Yang langsung kalau nanti nyemplung ada tangganya langsung ke laut lepas Yang kedua adalah gugusan kluster-kluster resortnya di Aksana Yang ketiga adalah semacam wooden bridge Atau jembatan kayu yang mengarah ke sebuah laut Disitu biasanya ada bungalow Nah teman-teman sekarang sudah lihat bahwa ini proven foto kita bisa di download Baik satu maupun borongan Lebih dari satu foto Dan ini akan sangat menguntungkan Mengasihkan juga karena akhirnya Klien bisa mendapatkan baik klien maupun kita bisa mendapatkan benefit yang sama Baik kalau tadi teman-teman sudah lihat Foto bukti nyata bagaimana sebuah karya bisa dibeli Lebih dari satu download oleh klien yang sama Kali ini saya akan share bagaimana tipsnya Tips pertama adalah memotret sebuah objek Ataupun sebuah lokasi tempat kita memotret Itu dengan tiga atau lima angle yang berbeda Dari situ nanti akan kita dapetin sebuah insight yang berbeda Jadi misalnya nih teman-teman motret di sebuah cafe Tampilan barnya difoto Kemudian kalau barnya sudah difoto tampilan eksteriornya difoto Kalau eksterior sudah interior secara general Kalau sudah nanti interior yang lain lagi tapi dikasih misalnya makanan Lalu yang kelima adalah misalnya halaman belakangnya Atau front garden atau backyard itu difoto juga Tips yang kedua Tips yang kedua ini masalah penulisan deskripsi dan kata kunci Kita mesti tes dan ukur Kalau saya memilih melakukan keduanya Jadi yang pertama itu deskripsi dan kata kuncinya sama Jadi artinya tiga sampai lima foto di klik semua Tulis deskripsi dan kata kuncinya sama Lalu yang kedua Masing-masing foto dari tiga sampai lima itu deskripsinya totally different Deskripsinya berbeda Kata kuncinya ya hampir-hampir sama gak apa-apa Tapi yang jelas deskripsinya harus berbeda Tips ketiga Saya sudah pernah share ini adalah dengan membuat collection Jadi collection itu adalah sebuah image set di portofolio kita di halaman depan Dimana kalau saya pribadi saya punya wedding, saya punya travel, saya punya food and beverage, saya punya medical Nah teman-teman bisa membuat sebuah sequel Karena kalau misalnya nih Misalnya ada buyer Misalnya dari Amerika dia membeli foto teman-teman tentang sebuah hobi Hobinya bersifatnya adalah berkebun misalnya Lalu ketemu loh portofolio teman-teman Misalnya teman-teman cuma memotret sebuah bunga Kamboja Krik gitu Kadang-kadang buyer itu juga males nyari-nyari lagi yang lain Dia lebih memilih masuk ke akun utamanya si fotografernya atau si kontributornya Kemudian dia akan melihat Ini orang ini punya koleksi lain nggak? Ternyata teman-teman punya bunga Kamboja, teman-teman punya melati Belanda, teman-teman punya tanaman tropical yang lainnya Misalnya tanaman peneduh, kemudian rumput dan lain sebagainya Nah itu akan mempermudah si buyer biar nggak repot Karena kalau misalnya kita nyari ya Ini kan ada ratusan juta stok foto dan footage di shutterstock Sehingga ketika buyer harus nyari lagi, wah itu nggak habisin-habisin waktu Sekarang benefitnya apa sih? Benefitnya Kalau kita jelas dapat keuntungan secara royaltinya jelas langsung lebih dari satu kali lipat Tapi yang tadi yang sudah saya bilang bahwa keuntungannya lebih ke arah ke buyer-nya Jadi buyer itu nggak usah repot-repot Dia satu kali tempat, misalnya teman-teman Namanya misalnya Mas Anto gitu Mas Anto punya satu koleksi tentang tanaman tadi Jadi begitu saya jadi buyer-nya, saya nggak perlu tuh cari-cari yang lain lagi Karena saya sebagai buyer itu kadang-kadang biasanya kan kita desainer Atau kita blogger atau kita seorang travel news writer Dimana kita tuh juga dikejar-kejar sama bagian produksi untuk segera membuat konten Nah kalau misalnya saya harus cari-cari perintilan segala macem Itu akan merepotkan Yes, oke teman-teman udah lihat bukti nyata bahwa potensi income-nya itu macem-macem Jadi bisa di-download satu biji, bisa di-download foto langsung borongan Karena tema downloadnya itu juga macem-macem Saya kadang-kadang bisa 10 cent, tiga-tiganya Kadang-kadang bisa 13 cent, kadang-kadang cuma satu Tapi misalnya satu dolar itu beda-beda Jadi mudah-mudahan teman-teman sudah terinspirasi Ayo kita semua nabung konten Kita motret bareng-bareng, kita jual bareng-bareng Karena kita bisa nikmatin nanti sekitar 5-10 tahun dari hari ini Seperti yang sudah saya share di buku jualan foto dengan shutterstock dan shutterstock Sebaiknya daripada cuma motret-motret handphone buat narsis-narsis di sosial media Kalau teman-teman bukan seorang influencer Ada cara lain untuk kita mendulang dolar Dan mendapatkannya pada waktu kita tidur Link download e-booknya ada di bawah, manfaatin voucher code-nya Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi Subscribe di channel saya, saya akan share Tentang dunia fotografi setiap hari jam 5 pagi Stay tune teman-teman Maturnuun, sampai ketemu di video berikutnya Sub indo by broth3rmax